Halo kawan-kawan Jejak Siagus Untuk para subscriber Jejak Siagus Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang Selamat petang dan selamat malam Kebetulan di pagi hari ini Saya bekerja Di dekat Pokok Bua Nipah Di belakang saya itu Banyak Bua Nipah Nah saya mau mencari Bua Nipah, seperti apa Bua Nipah Ikuti Jejak saya, Jejak Siagus Pohon Nipah ini Tumbuh subur di kawasan yang Berair, atau daerah perairan Dekat pantai Dekat muara Kebetulan saya kerja dekat Sungai Miang, jadi banyak Pohon Bua Nipah Dapat kita lihat di sepanjang Kebian jalan, terdapat Pohon Nipah yang tumbuh liar Dengan rapatnya Karena disitu memang Terdapat lumpur Dengan habitat utamanya Seperti itu Jadi gambar ini Kami ambil di Sungai Miang Pekan Bandar Pahang Nipah merupakan tumbuhan jenis Sepalem yang tumbuh di lingkungan Hutan bakau Atau daerah pasang surut Didekat tepi pantai Tumbuhan Nipah mempunyai Batang terendam Di dalam Lapisan lumpur Yang menjalar Ke bawah tanah Dengan lebat Batang Kira-kira 60 cm Tumbuhan ini Juga berguna Sebagai penghalau Laju dari pasang surut Air laut Daun Nipah yang masih muda Banyak dimanfaatkan secara tradisional Untuk kertas rokok Tangkai daun Dan pelepah nipah Dapat digunakan Sebagai bahan kayu bakar yang baik Jadi seperti inilah Apa itu Buah Nipah Buah Nipah Seperti ini Dia ada tandannya Begini Tandan Terus itu Ini untuk Pokoknya seperti ini Pohon Buah Nipah Seperti ini Nah ini untuk mengetahui Dia sudah Masih muda Sekali Atau Sudah terlalu tua Seperti saya Ini Jangan tahu Harus diambil satu Dibuka Nah baru tahu Kalau ini sudah tua Atau Masih muda Atau tak ada isinya Seperti itu Tapi kalau untuk Yang kawan-kawan yang sudah tahu Boleh Share di kolom komentar ya Jadi pohon Apa itu Buah Nipah Seperti ini Ini terus terang Saya baru Merasakan Rasanya Apa itu Buah Nipah Hari ini Ini memang di kampung saya Tak ada Jadi dia Hidup subur Tumbuh subur Di Daerah yang berair Seperti ini Di dalam sana Oke doakan saya Tak ada apa-apa Ini kali pertama Saya mencari Buah Nipah Jadi di tempat saya itu Di kampung saya Tak ada Buah Nipah Memang Oke kawan-kawan Saya mau mencari Dua Tipah Atau Dua 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 saya sudah mendapatkan buahnya seperti ini isinya seperti apa mari kita unboxing jadi ketika saya masuk tadi ternyata di dalamnya berlumpur nah ini sepatu saya, kasut saya seperti ini gak apa-apa mari kita sekarang tanpa berlama-lama kita unboxing oke kawan-kawan saya sudah mendapatkan buah nipah nah ini buahnya seperti ini besarnya isinya seperti apa mari kita unboxing isinya ini kali pertama saya makan buah nipah untuk kawan-kawan yang sudah pernah makan boleh apa itu berbagi di kolom komentar oke letak dulu sini handphone tak merah ya adalah handphone yang senang letaknya kita letak di sini oke seperti apa buah nipah ya ya Gak, gantah 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 terbuka sudah isinya seperti ini ini oke nih kita lihat dulu seperti kelapa kelapa muda atau yang pernah makan apa itu kolang kaling itu kita lihat kotor ini 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 semua sudah terlalu terlalu muda jadi ini ini easier ini ini saya dapat dua tadi, yang pertama gak ada isi, cuma air saja kalau di tempat kalian namanya buah apa ini boleh di share di kolom komentar jadi dari tandan yang besar tadi ini macam sudah tak ada kecil semua ini seperti ini saya kupas dapat segini gak lebih seginilah dapatnya nanti mau saya buat apa ya dari rumah buat kolak mungkin katanya buat kolak itu sedap jadi untuk bukanya agak susah senang saja karena saya pakai pisau kecil saja kalau mungkin pakai parang yang besar senanglah bukanya oke kawan-kawan terima kasih atas dukungan kalian semua yang telah mendukung channel Jejak Siagus ini sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati